Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku channelnya orang kebun Oke guys di video kali ini aku mau cerita sedikit pada kalian sesuai dengan janji aku yang aku buat di status aku di YouTube ya situ aku bilang bahwa aku akan buat suatu satu video untuk pembelajaran bagi kita semua khususnya bagi youtuber-youtuber pemula nah pembelajaran apakah yang aku maksud nah jadi kalian jangan skip videonya biar sama-sama paham dan biar nggak ngelakuin hal itu dan biarkan nggak nyesal di kemudian hari gitu Nah jadi sempat beberapa waktu yang lalu sebulan lah tepatnya sebulan dari tanggal 9 Juli sampai tanggal 9 Agustus kemarin channel aku itu bener-bener nggak ada iklan sama sekali Nah jadi banyak diantara kalian yang nanya di kolom komentar video-video aku di YouTube dan ada juga yang sampai DM di Instagram yang nanyain kenapa channel apa iklan di video aku hilang semua dan apa penyebabnya gitu Nah jadi di video kali ini aku akan jelaskan kepada kalian apa penyebabnya sebenarnya aku pengen banget jawab ya pertanyaan-pertanyaan kayak itu cuma karena terlalu banyak aku nggak mungkin jelasin satu-satu ke kalian yang nanyain gitu kan walaupun ada ada juga di video itu aku yang bantu jawab dia bilang channel aku lagi ada masalah ya pasti kenapa iklan di channel aku itu hilang ya karena betul karena ada masalah dengan channel aku dan itu pure kesalahan aku pribadi guys jadi kalian tahu sendiri kan channel aku ini tuh aku peruntukkan untuk eh review drama Korea kemudian informasi-informasi seputar perkebunan dan juga dunia kerja gitu Hai dia khususkan untuk ke informasi 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 seperti itu jadi eh kemarin kan biasanya aku review drama Korea itu aku eh barengkan dengan suara aku gitu guys reviewnya tapi eh satu bulan terakhir sekitar di bulan Juni sampai Juli itu eh aku reviewnya berupa potongan-potongan video dan juga aku tambahin teks jadi video teks video teks gitu terus guys dan memang viewnya sih banyak dan eh eh menjamin viewnya nggak akan sedikit gitu lagi tapi berimpact ke Hai channel aku sendiri kemudian di tanggal 9 atau 8 Juli aku lupa bulan kemarin itu YouTube email aku dan isi emailnya itu bilang kalau channel aku itu monetisasi nya dicabut Hai itu aku bener-bener shock banget guys shock parah jadi Hai aku nggak tahu mau ngelakuin apa mau gimana tapi ya channel aku udah ini hilang iklannya jadi aku itu enggak bisa menghasilkan uang lagi dari YouTube gitu itu bener-bener aduh shock banget gitu dan disana eh pas aku buka di YouTube studio mereka akan kasih alasan tuh disana katanya karena konten berulang karena konten berulang dan diproduksi massal gitu jadi konten aku itu dianggap sejenis konten yang re-upload berarti gitu guys aku itu bener-bener nyesal banget dan sempat nggak mau lagi untuk upload video tapi kan enggak mungkin aku enggak mau nyerah sampai disitu gitu ingat karena aku mengingat perjuangan aku dari 2019 bulan Maret sampai sekarang udah satu tahun lebih lah satu tahun lima bulan hampir satu setengah tahun berjuang disini sempat juga kemarin ditolak pas aku pertama ngajuin monetisasi kemudian yang kedua hampir diterima kemudian cuma berjalan empat bulan Februari ke Juni ke Juli lah eh Maret Februari ke Maret ya eh Februari ke Juli sekitar empat sampai lima bulan dan itu langsung diputus monetisasi sama YouTube dan akhirnya aku ngajuin lagi kemarin kan satu bulan ya tanggal 8 Agustus dan Alhamdulillah tanggal 10 kemarin itu disetujui dua hari juga sama dengan aku ngajuin yang kedua kemarin tapi sebenernya kan biasanya YouTube itu monetisasi nya pagi-pagi banget guys habis-habis subuh jam lima gitu tapi kemarin itu enggak ada pas aku cek jam lima sore di YouTube studio Alhamdulillah udah ada dolarnya hitam terus aku aktifkan semua jadi dolarnya jadi balik hijau lagi jadi itu guys pelajaran banget buat kita semua jadi walaupun channel kita sudah dimonetisasi ada kemungkinan juga channel kita itu diputus monetisasi sama YouTube jadi kita harus bener-bener ikut aturan mereka guys jadi kita enggak boleh semena-mena sesuka hati kita gitu kan ya namanya juga aku sebenarnya masih pemula juga di dunia per YouTube-an ini kan baru aku mulai dari Maret 2019 sampai sekarang bahkan mungkin sebenarnya ada teman-teman yang nonton juga sekarang ya sudah lebih lama dari aku tapi masih belum mendapatkan monetisasi juga ya kalian tetap berjuang aku yakin suatu hari nanti kalian juga bisa mendapatkan monetisasi dan menghasilkan uang dari YouTube yang penting kan jangan menyerah dan saran aku itu kalian harus ikutin bener-bener aturan yang dibuat oleh YouTube jangan kayak aku ya guys ngelanggar aturan yang ada yang dibuat sama mereka ujung-ujungnya apa channel kalian dan terakhirnya diputus monetisasinya bahkan kalau kita bener-bener enggak nurut sama sekali sampai adakan penaltinya tuh pelanggaran di komunitas ataupun copyright itu bisa-bisa channel kita dihapus gitu guys jadi jangan sampai jadi kalian semoga bisa ambil pelajaran dari video yang aku buat ini walaupun agak sedikit membosankan ya karena aku cuma ngomong ke kalian menyampaikan tanpa editing yang banyak tapi aku harap informasinya aku sampaikan itu bisa memberikan pelajaran kepada kita semua khususnya youtuber-youtuber pemula jadi jangan terlalu ngejar views terlalu ambisius banget ya ngejar 4000 jam tayangnya tapi ujung-ujungnya ngebuat channel kalian itu hilang ataupun bermasalah gitu jadi ya buat se-original mungkin lah guys dan makanya aku sekarang nge-review drama Korea balik lagi aku dengan suaraku ya karena kalian tahu kan kenapa aku nggak sempat kadang-kadang guys nge-review nya itu tapi harus kejar terus untuk review gitu kan karena aku nggak mau mengecewakan penonton juga mengecewakan kalian yang udah nunggu-nunggu review drama Korea dari aku gitu jadi kadang-kadang kan ya namanya kan aku kerja dari jam 5 pagi setengah 6 pagi sampai jam 5 sore kadang-kadang juga kalau nggak selesai aku ada lembur malam hari ya jadi kadang-kadang nggak sempat gitu nge-review nya jadi aku buat kayak kemarin eh ternyata salah dan ya aku jadikan pelajaran dan semoga aja channel aku aman-aman terus sampai selama-lamanya oke itu aja sih guys yang aku sampaikan di video ini dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan dari review drama Korea selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dia yang yang yang